Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTS, Martelens Cahliu menyebutkan, pihaknya akan melakukan penanganan darurat meski jalan tersebut merupakan jalan provinsi. Untuk penanganan darurat, pihaknya telah menurunkan alat berat sejak seminggu yang lalu. Waktu sedang dikerjakan, ada permintaan dari masyarakat untuk dilangsungkan ritual adat terlebih dahulu. Menurut Liu, pihaknya telah bersama-sama dengan Bupati TTS meninjau lokasi tersebut. Berdasarkan pantauannya, kondisi tanah di lokasi tersebut sudah sangat parah. Melihat kondisi tanah yang terus longsor, kata Liu, pihaknya kemungkinan akan mencari jalur alternatif untuk dibuatkan jalan. Dia menjelaskan, tanah longsor ini merupakan lanjutan dari longsor yang sebelumnya terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2023 lalu. Liu menerangkan, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat alat berat belum dapat dioperasikan. Dia mengatakan, sementara untuk datang ke kota masyarakat bisa menggunakan jalan alternatif selain jalur Kolonakaf meskipun jarak tempuhnya agak jauh. Dia menyampaikan kondisi jalur di jalan Kolonakaf sudah lumpuh. Secara terpisah, Kepala Desa Napi, Yutung Nombala SPD menyampaikan kondisi jalan di Kolonakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dirinya juga mengajak pelintas untuk tidak menggunakan jalur Kolonakaf lagi. Dia menjelaskan, ritual adat sudah dilakukan oleh masyarakat setempat. Akibat longsor ini, kata Nombala, ada lima keluarga yang sudah melakukan evakuasi mandiri. Sementara itu, masih ada sekitar 12 kepala keluarga yang memiliki nomor kolonakaf. Dia menerangkan, melihatnya siap mendukung perempuan jika harus dibuatkan jalur kolonakaf. Coba yang terkena, tanah wajib yang ingin menukulkan kondisi jika harus dibuatkan jika harus dibuatkan jika harus dibuatkan kepada masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!